Hai, selamat datang di mainbasket talks Obrolan santai dan mendalam membahas banyak hal Khususnya tentang dunia basket dan kultur yang ada di dalamnya Selamat menikmati Halo semuanya Kembali lagi di podcast mainbasket talks Kali ini di season 2020 episode kedua Kalau di total sih jadinya episode kedua belas dari mainbasket talks Kali ini gak anak-anak mainbasket aja yang ngobrol Saya Adrian Dermika akan ditemenin sama pemain timnas Asyik banyak banget gelarnya Gak enak ngomongnya banyak banget soalnya kemarin kan Yang juga main, lagi-lagi ada di Surabaya ya Untuk Indonesian Patriots, untuk serinya IBL Ada Kaleb Ramot Gemilang Halo semuanya Kalau ngomongin Kaleb, udah kebanyakan kali ya Gelar-gelarnya kemarin udah tau di peluncuran sepatu fundamental udah tau Pon juga ya? Pon, 5 5 5, terus akhirnya IBL ABL gak juara tapi main Terus akhirnya ke timnas sampai MVP juga Tapi sebelum, seperti biasa awal-awal Sebelum jauh ngomongin gelar-gelar lu sebenernya Awal mulanya gimana sih? Mulai mainbasket tuh Dari kamar sih? Di SMP sih, di SMP dulu Gue tuh gak bisa masuk SMA SMP favorit dulu kan jalurnya tuh testing lah Nah gue jadi pilih klaster yang kedua gitu Yang klaster yang kedua SMP 9 lah Di SMP 9 itu tuh Memang terkenal basketnya bagus dulu Jaman gue ada pelatih Yang memang bagus gitu langsung Pas gue masuk situ lumayan tinggi kan Dilihat sama pelatihnya Oh ini boleh juga dipanggil lah Lu mau ikut basket gak? Cobain Oh iya boleh Soalnya gue juga gak ada ekskul futsal Jadi gue yaudah Oh berarti awalnya futsal berarti? Awalnya main bola juga? Awalnya pengen main futsal Cuma tuh di SMP gue gak ada ekskulnya gitu Jadi yaudah gue nyobain basket Keterusan gitu Gitu sih Berarti emang awalnya pun Sebenernya lu gak ada interest banget kan sama basket Cuma ya Kayak sepuluhnya beberapa orang kan ngomongnya Kayak gitu kan kayak Yaudah lah ngeliat orang-orang Terus ikutan aja Enak nih ternyata kayak gitu juga Kayak gitu juga sih sebenernya Ngalamin gitu juga Soalnya kan Biasanya kan kalau di Indonesia Olahraga rakyatnya apa? Bola Kalau gue di rumah juga di kampung Pake bola plastik gitu ya Pake bola plastik Main bola gitu Terus akhirnya lanjut ke Dari SMP mati lu serius jadi ya? Dari SMP tuh Mulai serius kelas 2 SMP Waktu gue kepanggil Satu-satunya pemain SMP Yang kepanggil untuk ngebela kota Bandung Temen-temen gue SMA semua Gue SMP sendiri Di apa itu? Di Popda Dulu pekan olahraga pelajar Antar daerah gitu Jadi gue Wah kayaknya Di basket ini Gue inget waktu itu Cuma dapet uang saku 75 ribu Nah jadi kayak gue kayak Dulu jaman gue Lumayan 75 ribu gitu Gue SMA aja gaji Eh gaji Uang saku 7 ribu dari emak gitu Jadi kan 75 ribu udah gede banget lah Jadi kayak Wah lumayan udah bisa dapet duit gitu Jadi Terusin di SMA juga Terus kan di kalangan SMP SMA kan Basket itu kan Sangat populer gitu ya Gak hanya untuk Cewek-cewek Tapi untuk cowok juga gitu kan Maksudnya Seru lah Olahraga yang paling sering ada pertandingannya Basket dulu Sebenernya kayak gitu ya Iya Makanya jadi Ah main basket aja terus gitu Jadi gitu SMA juga pake jalur prestasi SMA jalur prestasi Udah langsung di booking lah SMA 9 Karena pelatihnya sama SMP 9 dan SMA 9 Tuh sama SMA 9 sama gue Gue Surabaya Di Bandung Aduh bukan ya Berarti langsung di booking Terus ya Iya Bikin ulang gak sih Sempet kayak Aduh kayaknya Kayanya enggak Atau mungkin mau coba SMA yang lain gitu Atau emang udah Yaudah lah langsung aja gitu Enggak langsung aja Langsung aja Gue gak mikir Memang kalo keluarga besar Apalagi gue keluarga Batak kan pasti Pikiran itu Jadi ada standar Kesuksesan Di keluarga gue tuh Orang yang kerja di kantor kan Begini-begini SMA nya terfavorit Ranking 1 Padahal kan semua anak Punya bakat yang berbeda-beda gitu Gue merasa gue punya bakat di basket Dan Kapan lagi gue bisa bantu orang tua gue Gue ke sekolah Masuk tanpa Ada Bayar-bayar sama sekali Jadi yaudah Gue milih itu Eh gue penasaran sebenernya sih ya Sebenernya gue baru-baru kali nanya ke anak-anak DBL gitu Waktu sekarang kan DBL gitu ya SMA Gue penasaran ya Ambil contoh beberapa main yang TUC SMA Terus ikut Popda Ikut Popnas Atau Terus sekarang ada tim Nas Junior gitu Sebenernya Kalian sekolah gak sih atlet tuh? Sekolah Sekolahnya beneran kayaknya normal aja gak sih? Sekolah normal aja Tapi kalau waktu pergi-pergi kayak gitu Gimana? Pasti dispensasi Nah kebetulan SMA 9 tuh memang Kan dulu udah terkenal kayak basketnya bagus Jadi memang Udah ada dispensasi Kepala sekolah itu pelatih basket gue lah Oh Jadi waktu itu kalau lu tau Pemain Prawira Bandung Januar Kuntara Sempat ada kelas 2 Gak naik kelas dia ke kelas 3 nya Diginin sama pelatih gue Lu mau naik kelas gak? Cium dulu lutut gue katanya Dicium naik kelas beneran Tinggal ngomong ke pelatihnya Tinggal ngomong ke guru gitu Tuh pelatihnya kayak kepala sekolahnya berarti ya? Memang karena udah bawa segudang prestasi kayak SMA 9 Jadi dia memang udah di Bebas lah gitu Mau ngapain bebas gitu Anak basket Terus akhirnya Abis dari Sek Magul ya ke Di THB Itu juga Udah jalur prestasi Barang Januar juga ya? Barang Januar juga Angkatannya siapa aja sih? Yang sampai sekarang ada di Pro Randika baru balik lagi ke NSA Gue Januar Teddy Teddy Pelita Jaya Oh itu satu angkatan semua tuh? Satu angkatan SMA 9 dan di THB? Iya Wow Oh Randika di bawah kita Gue tuh sama Januar sama Teddy Tapi SMA 9 juga? SMA 9 juga Sama adik gue juga SMA 9 juga Di THB juga Nah Yang gue kaki tuh waktu ada di THB Tapi itu klub profesional pertama lo Satya Wacana? Iya Nah kan biasanya Satya Wacana tuh Anak-anak kuliahnya Satya Wacana juga? Nah iya jadi waktu itu tuh Ada kayak Mau kerjasama antara Satya Wacana sama Metro Metro tuh klub Gue di Bandung Makanya dulu sempet namanya Satya Wacana Metro Bandung kan? Iya bener Karena gue mau merger Iya Nggak mau merger Mau di take over semua sama Metro Tapi karena kasihan sama anak-anak Satya Wacana Kayak Ragil, Yosua Belum pada beres kuliahnya kan? Nggak mungkin kita suruh ke Bandung Yaudah di tahun pertama kita menjalani season yang agak berat dulu Kita pisah latihan Seminggu sebelum seri Misalnya seri Surabaya kan deketnya ke Jawa Tengah Kita ke Jawa Tengah Seminggu sebelum seri Jakarta Mereka dulu yang sebelumnya ke Bandung gitu Latihan jarak jauh Latihan jarak jauh Hubungan jarak jauh susah ya bener Iya Via itu via Skype Oh iya Mandu Skype ya Mandu Skype Dududududududududududududududududududududududududududududu Ikat banget gue tuh Latihan itu berarti berlangsung selama di NBL itu Berapa musim sih di NBL berarti? Gue di NBL Dua musim ya? Dua musim tapi berarti lu ITHB nya udah kelar apa belum waktu itu kuliahnya belum udah tinggal skripsi tapi tetep di ITHB tetep di ITHB jadi gue tapi mainnya Satya Wacana gitu ya Satya Wacana terus akhirnya cuma 13 game cedera jadi udah Satya Wacana ya iya di Satya Wacana cedera apa tuh ACL udah pernah udah pernah abis Satya Wacana akhirnya pindah ke CLS ke CLS itu perpindahannya ada cerita-ceritanya gak sih kayak ada sebenernya sempet pengen kemana juga kan akhirnya lu ngerantau juga iya jadi waktu itu tuh kan gue kan udah udah kontrak sama Satya Wacana 2 tahun tapi akhirnya tuh si Metro Satya Wacana tuh akhirnya ada masalah lah jadi gak jadi merger gitu jadi gue pelatih gue yang bilang yang di Metro bilang yaudahlah kemana aja bebas nah waktu itu memang ada yang nawarin tuh setapak Hang Tuah sama CLS nego-nego-nego si Hang Tuah lah paling gue rasa paling bagus karena gue tuh ngerasa dulu gue lagi cedera nih gue ketinggalan banyak sama pemain-pemain lain gitu nah gue tuh mau mengejar ketertinggalan gue kan gimana caranya ya semua Hang Tuah waktu itu yang memfasilitasi dia bilang tuh ya gak tau lah dia bener atau enggak tapi dia memang iming-imingi bakal dibawa ke Filipin bakal nanti latihan dulu aja di Filipin selama beberapa bulan disana oh iya wah bagus juga nih nah gue tuh udah ngerasa udahlah gue ke Hang Tuah gitu udah gue udah ngelepon bosnya setapak udah gak jadi ke setapak bosnya CLS udah gak jadi ke CLS eh tiba-tiba besoknya si bosnya CLS juga menyamakan lah gitu oh ditawarin tawarin sama ini iya gitu langsung waduh gimana ya ah yaudahlah kayaknya karena gue mikir tuh CLS punya semuanya fasilitas sendiri gitu dia punya gym sendiri dia punya lapangan sendiri dia kita mau track tinggal jalan kaki kita mau berenang tinggal jalan kaki gitu jadi gue ngerasa ah itu yang paling menunjang gue untuk comeback lah gitu istilahnya iya gue memilih CLS waktu itu waktu CLS sebenernya kalau gue inget-inget ya sebelum akhirnya di ABL menit play lu juga sebenernya bisa dibilang gak banyak bisa dibilang gak banyak terus waktu itu emang karena kontrak atau sebenernya emang lu masih belum pengen pindah aja dengan menit play yang kecil kayak gitu ya jadi gue tahun pertama tahun kedua gue gue ngerasa gue kurang inilah kurang memberikan kontribusi tapi di tahun kedua sih gue masuk di ini sih nominasi tapi gue ngerasa gue pribadi sih gue ngerasa gak ngasih kontribusi lebih banyak lah di tahun ketiga gue ngerasa gue main bagus gitu tapi cedera lagi gue cedera lagi main iskus jadi waktu mau playoff gue cedera lagi main iskus tapi gue pribadi sih ngerasa dari statistik pun gue ngerasa itu tahun terbaik gue lah di CLS gitu tapi aduh apes kena cedera lagi nah itu kan gue kontrak 3 tahun itu kontrak terakhir gue tadinya gue udah mikirnya tuh beres ini gue kalau misalnya ada tawaran lain boleh lah gitu gue mikir lagi gitu eh tahunnya gue main bagus terus ditawarin lagi lah satu tahun satu tahun lagi di taunya pas udah permanjang main di ABL gitu di ABL gak main lagi ABL kan minggu pertama pemain terbaik iya minggu pertama pemain terbaik sih kaget ya gempar seluruh Indonesia kenapa gempar kenapa gempar normal lah kan udah dikenal sebenernya kaleb mah iya dari CLS berarti waktu eh sorry berarti CLS masih muda banget ya hitungannya ya masih masih 22 tahun 22 lah terus dikelilingi dengan deretan pemain yang yang punya nama gitu tuh gimana sih Raph kalau buat ada pemain muda oh jatuh seneng seneng kalau gue sih gak rasa seneng apalagi kan gitu di tahun itu kan gue tahun sebelumnya baru timnas gitu gue satu-satunya pemain timnas yang tanpa masuk ke Liga Perusahaan 2013 gue ngerasa wah bisa lah gue taunya susah juga gitu gak segampang kayak gue main di Satya Wacana kan seumuran semua gitu ada sebenarnya juga selalu pasti ada ada gap gitu kalau di tim basket tuh setelah lu akhirnya beberapa kali ganti klub ya dan juga ngalamin main di kampus main di SMA sebenarnya memang selalu ada gap gak sih antara senior atau bahkan pemain yang katanya udah kayak bintang terus sama anak-anak baru kayak gitu selalu ada gap gak sih pasti lah pasti perbedaan ini sih kalau gue tau sih motif motif kalau misalnya gue di kuliah di SMA gitu ya gue ngerasa tuh gue main gak dibayar pun gue mau karena ini tuh tim gue gitu lah gue gak mau pokoknya mati-matian pengen ini menang tapi waktu masuk klub profesional gitu banyak orang yang pikirannya beda-beda ada yang mikirnya uang doang ada yang mikirnya statistik ada yang mikirnya menang juga jadi beda-beda lah tuntutannya macem-macem ya susahnya disitu gitu kadang-kadang gue pengen ini tapi temen-temen gue gak kayak gini pikiran gak kayak gini yaudah gimana terus akhirnya dari ABL lu satu musim pindahlah ke Setapak ya pindah ke Setapak terus akhirnya ya salah satu mungkin salah satu musim paling keren di ABL ya mungkin dalam waktu ya 5 tahun terakhir kayaknya apa yang dilakuin Setapak kemarin tuh bisa dibilang menginspirasi banyak orang lah cara main kalian gimana kalau lu pribadi yang ada di dalam tim rasanya gimana luar biasa sih menurut gue sih salah satunya waktu gue pindah ke Setapak tuh gue dateng gue latihan cuma berenam tambah gue tuh jadi berenam gitu gue ingin coach GB bilang gue kesini bukan latihan 5-5 eh bukan mau ngelatih 3x3 gitu mau ngelatih 5 lewat 5 tapi malah jadi 6 orang akhirnya panggil mas Toib lagi panggil mas Rama lagi gitu yang lebih amaze lagi sih kita bisa juara di Gojek Turnamen Presison karena persiapan pemain sangat sedikit pemain sangat sedikit tapi kita bisa juara gitu itu luar biasa kalau misalnya di season sih ya memang luar biasa juga gitu ya kita bisa winning streak 22 game tanpa kalah gitu ya tapi itu mah kita udah latihan mateng lah menurut menurut saya sih itu memang semua sih menurut saya sih menurut gue coach GB sih salah satu ininya dan lucunya di Gojek Turnamen game pertama kalah game pertama kalah di season juga game pertama kalah enggak enggak di Gojek Turnamen tuh game pertama menang lawan BPJ oh iya BPJ menang lawan PJ pj kalah terus abis itu menang menangnya di final lawan PJ lagi terus pas di season game pertama kalah tapi waktu itu gak ada lu kayak gak ada gue gak ada Abram sama gak ada Agassi terus akhirnya dapet MVP terus akhirnya mulai sering nih masuk timnas juga lu sendiri ngeliat ini udah udah kayak pik lu apa belum sih tahun lalu sih mungkin ya sih gue ngerasa sih gue ngerasa apa yang gue udah siapkan gitu terbayar lah jadi kan gue lu bisa bayangin gue di CLS tuh jarang main gue tuh udah apa ya juara SMP ini juara SMA MPPSM MVPSM kuliah kuliah MVPSM kuliah udah semua gelar lah bukannya nyombong tapi gue udah ngerasain semua gelar gitu tiba-tiba di CLS gue gak bisa main terus mainnya tuh sedikit gitu ya gue kayak apa ya kayak mikir juga udah aduh apa gue pensiun aja udah pasti lah mama gue udah bilang kayaknya bukan basket kali gitu-gitu tapi aduh gue mau ngapain lagi gue udah 15 tahun di basket ngapain lagi selain basket jadi ya gue terus aja setia sama apa yang gue bisa kontrol gitu latihan tambahan gitu kadang-kadang kan waktu di abel kan gue kan di rolling terus ya mereka pada pergi gitu ya gue tetep latihan gitu tapi waktu gue pindah ke setapak akhirnya terbayar lah gitu apa yang hasil kesetiaan gue sama latihan gitu lah istilahnya gitu jadi pas tadi apa ya pertanyaannya jadi lupa gue ya udah menurut lo udah pik atau sebenernya lo masih mungkin pik ini emang pik tapi lo masih bisa pertahanin terus gitu sih apain daun sih apa apalagi menurut gue sih sekarang kan gue dapet peran yang beda lagi di tim ini di tim nas gitu ya gak kayak di setapak kan di setapak gue kayak main di posisi 4 gitu gue rasa sih itu gue lebih enak lah disitu karena gue tinggal diem nunggu Abraham yang lari sana sini Widdy yang lari sana sini gitu kan nah sekarang gue main posisi 3 gitu gue bukan hanya harus offensinya lebih cepat defense-nya juga gue harus juga yang kecil-kecil gitu kan itu sih perannya beda gitu jadi gue juga masih terus belajar lagi sih nonton terus adaptasi gitu emang masih kadang-kadang up and down gitu lah ngomongin permainan lu ya di musim lalu utamanya waktu MVP MVP regular season IBL banyak-banyak semua dan termasuk main basket kan kita juga ngulas ngulas secara statistik performa dengan kawan kita lihat lu tuh efisien banget salah satu pemain yang paling efisien di liga musim lalu bahkan mungkin berlanjut sampai musim ini juga di IBL juga di tim nas juga sebenernya apa sih itu terjadi karena apa sih karena emang lu ambil shot-shot yang di situ-situ aja atau emang program pelatih play-nya emang buat lu kayak gitu atau gimana sih sebenernya menurut lu kalau gue pribadi sih gue merasa gue memang mempersiapkan itu gitu karena apa karena waktu pas selama gue di CLS tuh gue jarang main dan gue pas dikasih minute play mindset gue gini saat gue dapet open shot gue harus masuk supaya gue main lagi gitu oh iya supaya gue main terus gitu kalau gak masuk pasti kan ah si Caleb ini gak ada gunanya balikin lagi ayo ke bands gitu nah gue tuh punya pikiran gitu gue harus masuk harus masuk gitu jadi pas itu pas di CLS juga kan gue udah ngerasa kalau gue open shot gue udah pede lah gitu nah waktu di CLS eh di setapak pindah ke setapak memang play-play-nya tuh gue main di posisi 4 tuh menguntungkan sekali lah buat posisi 4 gue tinggal membaca yang Widi yang kecil-kecil berkreasi gitu gue cuma nunggu gitu untuk sebagai finisher aja gitu nah karena gue ngerasa gue udah latihan itu ya gue harus mantep gitu waktu pas finishing harus bagus gitu sih itu aja sih ngomongnya emang itu aja tapi sebenernya latihannya banyak banget ya iya cuma itu-itu aja sebenernya sih repetisi iya repetisi gitu terus tadi sebenernya lu udah sempet bahas tapi gue sebenernya penasaran lebih dalam sih kayak di titik mana akhirnya lu sadar bahwa oke gue bakal jadi pembasket profesional gitu di titik mana kayak gue lo mantep untuk ini padahal lu sendiri kan udah dapet S2 juga kan sebenernya kan mencari jalan pun ke jalur yang lain bisa tapi akhirnya lu mantep dan akhirnya bertahan berapa tahun berarti ya udah bersepuluh tahun udah di profesional berapa ya bersepuluh kayaknya enggak belum belum ya 7 kayaknya 7 tahun ya 2000 ya 2014 akhirnya di titik lo akhirnya menentukan oke gue itu pas kepanggil SEA Games itu pas kepanggil SEA Games 2013 sebelum itu ya sebelum masuk profesional iya sebelum masuk profesional base nya apa tadi kan lu ngomong nih sebenernya kayak keluarga ibu Rita ya gue sampe tau ya karena follow kalau lo tau kalau nyokapnya namanya siapa karena sering dipos sering dibully bukan sering dipos sering dibully sama anaknya sendiri akhirnya kan tadi lu ngomong sendiri bahwa keluarga Batak tuh punya standar blablabla lo sendiri kan akhirnya menentukan bahwa punya standar lo sendiri jalan lo sendiri nih ya nah itu apa yang santnya itu dan bagaimana lo caranya ngomong ke keluarga keluarga gue ngeliat saat gue udah bisa mulai ngasih gitu saat gue udah mulai ngasih gue udah mulai bisa beli ini itu lah bisa beli ini tuh kelarga gue udah mulai liat kalau ya gue bisa gitu di basket gitu tapi memang mama gue pengennya menitik berat kan gue tetep lulus S1 lah Waktu itu gitu Jadi yaudah gue lulus S1 Tanggung jawab gue udah beres Terus di basket gue Semakin baik lah secara keuangan Finansial gitu ya Cuma gue mikir lagi gitu Basket tuh bagus gitu Tapi kita gak bisa terus bergantung sama ini Jadi ya gue Sempet backup plan lah Gue tetep lanjutin S2 Tapi setelah berjalan ini gue langsung mikir lagi Sekarang gue main basket Dari umur 13 tahun sekarang udah umur 28 Udah 15 tahun gitu Udah setengah hidup di basket Lanjut Udah kecemplung berenang aja sekalian gitu kan Udah gue mikir mau jadi pelatih lagi Gue mau di basket aja terus gitu Karena ini ngerasa gue Ini yang bisa gue bisa Terus ini gue bisa memberkati orang banyak Dari basket lah gitu Dari apa yang gue tau di basket Terus akhirnya Ade lu juga ikut terjun di dunia yang sama Emang dia Dia awalnya nanya ke lu dulu gak sih Enaknya sih atau yaudah lu Kalau si Jan malah dari SD udah main basket dia Jadi gue masuk basket dia masuk basket juga Iya maka ada bedanya ya Iya gak ada bedanya Apalagi dia Semua jalurnya sama lah sama gue SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, jurusan, S2, jurusan, ke CLS Sekarang pindah lagi ke Jakarta ke Setapak gitu kan Kok Setapak sih? Oh ke Setapak Oh ke Setapak Oh ke Setapak Di sini gak ada cut lah Mati lagi Terus gue nanya masalah ini sih Gue baru baca artikel kayak ada beberapa orang Salah satu milioner kayak di start up kayak di Amerika gitu Dia memutusin untuk naikin gaji karyawannya tinggi Supaya lebih kerja dan produktif Tapi dia sebenarnya struggle juga Jadi meskipun di titik Dia dapet penghasilan hampir 1 juta dolar per tahun Dia punya struggle Kalau lu pribadi ini sih Kan kayak tadi kita ngomong ya Lu udah punya juara semuanya Pon juara, ini juara Ada gak sih titik Yang selain tadi yang pensiun gitu Tapi kayak lu struggle kayak mempertanyakan Bener gak sih gue harus kesini terus gitu Kayak Iya gak sih basket terus gitu Ada gak sih titik kayak gitu Dan berlangsung berapa lama gitu Ada sih kadang-kadang sih Kadang-kadang sih ada ya Kayak misalnya di basket gitu kan Masa depannya kita gak tau gitu ya Masalah liga gitu Menurut gue sih liga yang makin apa Game-nya makin turun gitu Menurut gue Kurang baik lah untuk pemain gitu kan Terus gue ngebandingin Jaman gue SMP SMA sama jaman SMA SMA sekarang Mungkin yang terkenal DBL aja gitu ya Dulu mah gue sampe satu hari tuh bisa dua game Di turnamen yang berbeda gitu Pagi-pagi turnamen ini Sorenya nanti turnamen yang lain gitu Sangking banyaknya pertandingan gitu Nah itu menurut gue Itu yang menempa pemain-pemain tuh Itu jangan hanya latihan doang Nah sekarang kan Kita bersyukur lah punya DBL DBL masih konsisten Membangun itu gitu ya Untuk anak-anak SMA Memfasiliti sih Anak-anak SMA untuk bersaing gitu Terus sayang aja gitu Dulu jaman gue gak ada gitu DBL gitu Kalau ada mungkin gue udah ke Amerika berapa kali gitu kan Iya-iya bisa-bisa Tapi kan udah akhirnya kan Udah-udah Udah sama CLS Ke Amerika ke Lituania juga ya Ke Lituania belum Oh gak ya waktu itu ya Serbia berarti ya terakhirnya Serbia Ya paling itu sih perangkannya sih Soal Aduh gimana ini Basket ke depannya Masa depannya ya Liga aja makin gini Apakah akan ada liga-liga lagi Selanjutnya kita gak tau gitu Masih bergantung sama orang gitu Ngomongin Tadi dari-tadi ngomongin DBL Terus akhirnya Dari seri mana tuh ya Kemarinnya pake ya Seri Jogja kali ya Bukan ya Jogja ya bener Jogja bener ya Jogja Kali udah turun pake Azza Fundamental Prosesnya gimana sih Waktu akhirnya Oke deh gue pake ini Terus Kontaknya sama pihak Azza dan DBL tuh kayak apa Pertama Kang Ida nih yang kontak ya Nawarin dulu Lab gimana Kira-kira mau gak Tertarik gak Gue sih mikirnya tertarik ya Tapi gue pengen nyobain dulu Sepatunya gitu Akhirnya gue nyobain sepatunya Terus Oh enak sih Langsung Gue minta term-termnya gitu Kayak misalnya Sepatunya berapa Terus Costnya Dananya berapa Gitu-gitu lah Tapi satu hal yang gue pengen Tekenin sih Kan gue tuh kan pengen Apa ya Gue tuh Waktu gue Gue gak rasa ini lah Waktu jam SMP SMA tuh Sulitnya Dapet sepatu basket gitu Apalagi sepatu basket tuh Sekarang makin mahal Makin mahal Makin mahal gitu Gue tuh pengen Berbagi ke orang-orang tuh Ke anak-anak SMP SMA Yang di Daerah-daerah gitu ya Basket tuh kan gak bisa mencapai Daerah-daerah yang terpencil Karena costnya memang mahal Karena sepatu basket tuh Memang mahal Nah Sekarang tuh Si DBL ini tuh mengeluarkan Art Deals DBL ini Dengan harga Yang sangat-sangat murah gitu Menurut gue Untuk pemain basket Dan gue tuh pengen itu gitu Pengen sharing itu gitu Ini lo bisa Pemain basket gak harus mahal Gitu sih Satu Itunya sih Tujuannya pengen itu Kalo gue sih Dapet banget ya Iya Oh iya Tadi kan lo juga seorang-orang Ngomong kayak Lo punya harapan Dengan sepatu ini Lo bisa Membantu Bisa-bisa menginspirasi lah ya Ke anak-anak Bawa gigi gini Ngomongin Inspirasi dan mimpi Sebenernya Lo punya mimpi apa sih Yang belum Kecapek Buat diri Lu sendiri gitu Gak perlu di basket sih Sebenernya Gak perlu di basket Mau di basket juga Gak apa-apa sih Mau di basket dulu Pengen medali Si Games lah Minimal Oh iya kemana Gak aja 2013-2019 Gagal Dua-duanya Penasaran Gagal Masih penasaran Terus Mimpinya Pengen jadi pelatih Yang Kalo gue Mau mencontohkan Itu seperti Ko Riki Pelatih gue Satu Ko Riki Bang Sandi Sama Ko Sgibi Itu menurut gue sih Yang bisa Mengerti Psikologi pemain Gak Gak hanya soal Teknik Gak hanya soal Apa Game plan Tapi dia ngerti Psikologi pemain Kapan pemain harus dimarahin Kapan pemain harus dipuji Itu sih menurut gue penting Karena Damai sejahtera pemain Juga harus dipikirkan Gak hanya Gak hanya soal Fisiknya pemain Skillnya pemain Tapi Pemain seneng gak sih Dengan Treatment yang saya kasih Itu penting Dan menurut saya Tiga pelatih itu Tau gitu Caranya kayak gimana Sehingga Pemain tuh Main tuh pake hati Gak hanya soal Apa Yaudah lah Main aja gitu Gitu sih Berarti emang Gue baru ngasih ya Tadi cerita Tapi gue belum ngasih ya Berarti emang Lu pengen lanjutnya ke pelatih Pengen lanjut ke pelatih Wow Karena gue udah nanggung disini Iya Udah 15 tahun Udah setengah hidup Tapi kan ada juga kemarin Yang lain-lain juga Ngambil pelatih Terus akhirnya Gabung BUMN mana Iya bisa juga Bisa juga Terbuka juga loh Waktu itu sempat ada Sempat ada yang tawarin Si Bank Indonesia Terus Gak apa-apa sih Gue gak tau Gak tau boleh Gak apa-apa Koknya Di Ini lah Ditawarin Tapi harus pensiun Kalau orang tua sih udah Kenapa gak diambil Kenapa gak diambil Udah lah Memang passionnya gimana Di basket Orang tua Orang tua Orang tua Tadi ya yang kita sebut Ibu Rita Wow Ibu Rita kan sangat-sangat Mendapatkan Atensi khusus dari warganet nih Karena sering dibully sama anaknya Dua-duanya lagi anaknya Kayaknya ngebully ya Sebenernya Nyokap tuh Apa sih yang Yang lu kayak Oh iya Gue dapet ini dari nyokap banget nih Kayak gitu Yang Yang nurun banget ke lu Kayak Yang Ya gitu lah Apa ya Berbagi sih Kalau gue sih Ngerasa sih Hidup tuh Kalau menurut gue sih Bukan untuk diri sendiri lah Untuk bisa menjadi berkat Bagi orang lain Itu sih Kalau gue sih dari orang tua gue Yang paling dapet itu sih Karena Gue liat mama gue Memang melakukannya gitu Jadi gue Mencontoh ke mereka Gak Belajar naik kecapi Gak bisa Cuma mama gue di rumah Cukup-cukup menunik ya Cukup menunik Naik kecapi tuh susah Ya karena itu Mama gue tuh Jadi tuh dia tuh kan Memang Kristen ya Terus mama gue tuh memang Pengen pelayanan lah gitu Salah satunya tuh Pelayanannya ke Orang-orang Sunda Pedalaman gitu Nah gimana cara Merangkul mereka Salah satunya Harus bisa bahasa Sunda Harus bisa seni-seni Sunda Dan lain-lain Dengan mama gue Makanya belajar itu Supaya bisa Masuknya enak gitu Tapi keluarga itu Emang Tumbuhnya di Di Tanah Sunda Bukan di sana Memang di Sunda Memang papa galerinya di Garut Padahal keturunan Batak Jadi kakek yang merantau Ke sini Ke Bandung Pantas Gak ada logat-logat Logatnya di Sunda Terus gue juga liat Beberapa kali postingan lu Sama pasangan ya Sering juga Waktu itu Yang gue inget tuh Lu kayaknya nyusul pacar Ke Malaysia Terus lu tapi Melakukan beberapa Yang menurut gue keren sih Kayak Mengutin sampah Dan kawan-kawan Apa sih yang lu Apa sih yang Kayak menginspirasi Atau yang kayak Oke gue harus ngelakuin ini Kenapa sih Apa ya Sekarang Sampah udah Banyak banget Apalagi di Indonesia gitu ya Di Indonesia tuh Kalo mau tau tuh Penyumbang sampah Sampah plastik Kedua terbesar di dunia Kita harus bangga gak sih Kenapa Kita harus bangga tau gak sebenernya Bangga Ada prestasi Di dunia loh Makanya sekarang gue sih Kayak Gue sih sebenernya Ngikutin dia sih sebenernya Ngikutin Si ayah ya pacar gue kan Ayah gitu Dia cara dia Apa Hidup lah Dia buang sampah Terus tuh dia hidupnya Bawa botol minum sendiri gitu Sekarang gue juga Udah bawa botol minum sendiri gitu Iya Kayak Untuk ini Supaya gak banyak-banyak Buang sampah plastik Gitu-gitu sih Terus sama si Jan juga Si Jan memang Seneng soal Apa Sampah Sampah buang sampah Pada tempatnya Jadi aktivis gak sih Hah? Enggak sih Enggak ada Ya kayak Beberapa kan ada juga yang dari Artis atau dari mana gitu kan Kayak si contohnya Si siapa sih namanya Nadi Nadine Chandra Minata Kayak gitu kan Dia niat Untuk melakukan hal itu Terus lu sendiri punya Sampai banget sih Atau cuma Udah buat lu sendiri aja gitu Iya buat ini aja ya Gue berbagi Laut sosial media aja gitu Menyebarkan Laut sosial media aja Oke Balik dikit deh Ke basket Indonesia Gue yang selalu salatin Kayak Kayak di DBL Atau bahkan di tahun lu gitu lah Kita punya pemain muda Yang bagus banget Mainnya semuanya bagus gitu Tapi At the end of the day Mereka ke pro Ke timnas senior Tiba-tiba Kayak Mainnya stuck Atau bahkan turun gitu Ke timnas senior Atau ke mana Ke IBL Kata-kata Kan gini Kita punya pemain yang Beberapa U16 U berapa gitu ya Bisa jadi juara dimana Dimana Bisa peringkat tua dimana Tapi waktu Mereka lanjut Ke pro Atau bahkan ke senior Kita gak Soalnya itu sih ya Senior Prestasi yang paling mentoknya Di perak Perak C Games gitu kan Kita bahkan kesulitan banget Untuk main di Asia gitu Menurut lu Kenapa sih kayak gitu lah Kalau pandangan lu nih Kayaknya Ada yang salah di titik mana Atau mungkin harus diperbaikinya Dimana gitu Menurut gue sih fundamental ya Fundamental Salah satu latihan Paling membosankan Dan paling Males Paling males Pasti karena Orang tuh sekarang Apalagi sekarang Gue sih kurang setuju gitu Banyak pelatih-pelatih Yang mengajarkan Skill dribble Ini Oke lah Bagus gitu Tapi menurut saya sih Gak akan kepake gitu Apalagi di liga profesional gitu Ada gak pemain di liga profesional Yang dribble sana sini Dribble sana Gak ada gitu Untuk apa gitu Jadi yang paling penting tuh Fundamental gitu Stance Gimana langkah kita shooting Gimana kita dribble Ngejaga bolanya seperti apa gitu Memang semua orang Gak bisa masterin semuanya Tapi Fundamentalnya bagus di satu sisi aja Itu udah sangat-sangat membantu gitu Nah sekarang tuh Kalau gue liat Pemain muda tuh banyak yang Pengen bisa semua lah Kayak Ini Pengen bisa itu Padahal Gak ada yang bisa semua gitu Bahkan pemain paling jago pun Ada kekurangan Sekarang sih Yang menurut saya paling Hampir dibilang komplit gitu ya Abraham sih Paling dibilang komplit Dia bisa cepat Dribble bagus Shooting bagus gitu Terus defense pun bagus gitu Kuat Jadi Ya kalau misalnya Jadi size tuh kan Penting Tapi ternyata Abraham bisa membuktikannya gitu Kalau Kalau dia juga bisa gitu Dengan size yang kecil Jadi Kalau untuk anak-anak muda sih Pesen gue sih Ya asah lagi fundamentalnya gitu Karena itu yang penting Kayak gue juga Gue ngerasain gitu Gue di Indonesia kayak Wah ini gampang ya Lewat ini Lewat Ngelewatin Kasihnya susahnya setengah mati Karena Fundamentalnya kurang Gue juga ngerasa Gue gak fundamental bagus gitu Sayang aja gitu Gue Jadi gue pengen Pesen jangan kayak gue gitu lah Anak-anak muda Jangan kayak gue Asah fundamental lu bagus-bagus Supaya Saat di umur gue Lu udah lebih bagus dari gue gitu Gue pengen naik sih gitu Kalau kita berada-ada ya Berada-ada Sebenernya gue gak suka sih Tapi Seru sih Kalau misalnya Lu emang Dikasih Apa ya Dikasih Wernang untuk Melakukan perubahan Di basket Indonesia Sebenernya apa sih lu pengen perubahan Yang pasti pembinaan basketnya sih Bukan Bukan soal Apa Apa ya Bukan Kita harus bertanding di FIBA Bukan gitu Bukan gitu-gitu Saya pembinaan di bawahnya sih Karena Menurut gue tuh Bola basket tuh harus disebar gitu Jangan Disini-sini aja Di kota-kota ini aja Di kota-kota ini aja Yang terkenal gitu Harus disebar dan Sekali lagi Fundamental harus di Dibagusin gitu Karena Dan turnamen harus dibanyakin Itu sih yang penting Kalau menurut gue Kalau gue jadi Misalnya jadi contoh Ketua Perbola basketan Indonesia gitu ya Perbola basketan ya Ketua itu ya Perbola basketan Ketua perbola basketan di Indonesia Yang gue pasti sih Turnamen gue banyakin Pasti Tapi kan ada orang yang ngomong kayak gini Indonesia kan pengen Pengen main di Asia Pengen main di dunia Bahkan gitu kan Itu kan mimpi gitu Mimpi kan gitu Kan ada alasnya kayak gitu Kan mimpi Emang apa salahnya mimpi gitu Tapi kan tadi lu ngomong Soalnya-soalnya Kita terlalu jauh kayak gini Sebenernya harus kayak gini Itu sebenernya Lu memandang orang-orang yang berkomentar Seperti Iya Mimpi tadi gimana? Mimpi mah gak salah Tapi cara mencapainya yang salah Mimpinya gak salah Cara mencapainya salah Jangan sampai Meloncati proses Jatuhnya sakit loh Kalau loncat Mending jalan aja pelan-pelan Tapi pasti gitu Kalau menurut gue sih Kalau mimpi sih gak ada yang salah Dengan mimpi gitu Cara mencapai mimpi itu sih Jangan sampai salah Gitu sih Kalau Salah satu yang gue sorotin Salah satunya gimana Caranya kita bisa main bagus juga Infrastruktur juga mendukung Setuju gak sih Lep? Setuju banget Sebagai orang yang udah Melalang buwana Ngeliat infrastruktur Sebenernya gimana sih Lep? Ya sayang banget gitu ya Kemarin Gue aja amaze gitu Liat Gor Kediri segitu gede gitu ya Gue gak nyangka di Kediri Ada Gor segede gitu gitu Tapi taunya bocor gitu kan Sayang gitu Sayang banget ini Gor gitu kan Udah bagus Gede gitu Terus Kayak di lingkungan Olahraga yang luas gitu Gak padat gitu ya Pasti kan Orang-orang Kediri juga seneng gitu ya Ada Bola basket disana gitu ya Udah lama gak ada gitu Tiba-tiba Bocor gitu sayang gitu Jadi gak bisa Ada gamenya gak bisa full Gue juga inget Kayak Kata Coach Gibi gitu Waktu itu Gue pernah inget Dari Liga tuh Ada ngomong soal apa ya Ya Kayaknya mau akan ada salary cap Gini-gini untuk pemain gitu Ya Coach Gibi Cuma nyampain gini Itu waktu itu gue lagi Wawancara kayaknya sama dia gitu Gue nemenin dia Gak usah ngomong aneh-aneh dulu lah Benerin dulu aja Fasilitas Bola basket Gym di Negara kalian gitu Dan gue setuju gitu Lu mau mimpi gini-gini-gini Tapi ternyata Fasilitasnya gak ada Ngapain gitu Percuma gitu Simpel ya sebenernya Simpel sebenernya Dan kelihatan banget tuh sebenernya Iya sayang gitu Kadang-kadang mikir Aduh sayang ya Eh gue dari tadi lupa nanya Sebenernya waktu Akhirnya setapak Memutuskan untuk tidak Ada lagi Untuk sementara Iya Lu gimana sih Nenerimanya Ya sedih lah Gue kan pengen Apa Pengen mempertahankan gelar lah Gue kan Sampai kan lu di tim Nas Udah gak ada hubungan ya kan Ya tetep aja gitu Gue juga menyayangkan Kenapa kita Ikut tim Nas gitu ya Karena sekarang kan Beres Beres Tiba gitu Beres Viba ini sekarang Gue aja ngerasa Aduh ngapain lagi ya Gue Gue pribadi gitu Jeleknya Gue aja ngerasa Aduh ngapain lagi Orang gue gak akan main Playoff juga gitu Ngapain lagi Gue taning-nating Mending gue liburan gitu Gue dari William Jones gitu Belum ada Belum ada Off sama sekali gitu Jadi Kayak ngerasa Udah enak lah gitu Tapi Yaudah gue jalaninnya Tapi kalo misalnya Soal setapak sih Ya sedih lah Pastilah Tapi gue ngerti lah Si bos mikirnya apa Gue ngerti gitu Jadi Gue akan ngedukung terus Si bos lah Sedikit oleh Masalah tim Nas kayak gini Ini Kalo lu gak mau jawab Gak apa-apa sih sebenernya Ntar bisa di cut Kalo masalah Gajian Masih ngikut kontrak Yang dari terpilama Atau gak sih Term lama yang mana Dari klub sebelumnya Atau gak ada Atau emang gajinya udah disini sendiri gitu Baru lagi angkanya Angkanya baru dan Si tim pun tetep bayar Jadi kita dapet double Oh dari tim Pro nya juga tetep bayar Tetep bayar gitu Oh Dan itu merupakan sesuatu yang Hal yang bagus Supaya orang berlomba-lomba Untuk masuk tim Nas gitu Kalo misalnya Coba Gajinya disesuaikan Sama gaji di klub Di klub Kita gak digaji dulu gitu Siapa yang mau masuk tim Nas Banyak Ah ngapain gue masuk tim Nas Mening di klub Logis aja ya Logis aja gitu Tapi kalo misalnya kita dapet double kan Kita emang ngejar itu kan Karena Gak hanya prestasi Tapi uang juga lah Terakhirnya kan Tadi sebenernya udah ada beberapa kali Pesan-pesan yang lu sampein buat Generasi muda Dan semacamnya Mungkin ada Ada sesuatu hal gak sih Yang lu pribadi Ingin sampaikan Karena Tapi tidak ada platformnya Ini ada platformnya Lu pengen ngomong apa sih Satu hal sih setia sama Apa yang bisa kita kontrol sih Kayak gue juga udah ngerasain gitu Gue gak bisa kontrol gitu Soal gue dimainin atau enggak Gue gak bisa kontrol Pelatih akan memilih siapa di lapangan gitu Gue akan Gak bisa kontrol Gimana gue Gue akan cedera atau enggak Gue gak bisa kontrol Tapi gue bisa kontrol Gimana gue latihan Gimana gue menanggapi Apa Pelatih gak memainkan gue Gimana gue Mempersiapkan diri Supaya gue gak cedera Itu semua bisa Bisa kita kontrol gitu Dan Gue menitik beratkan itu Untuk setia sama Apa yang bisa kita kontrol gitu Oke deh Terima kasih untuk Terima kasih Bapak yang sangat gemilang ini Karena namanya Kalian beramat gemilang Terima kasih atas waktunya Udah mau bincang-bincang kita Di sela-sela istirahat nih Setelah-sela main PUBG Sini mah bebas-bebas Ayo ngomong apa aja Terima kasih juga Udah menyampaikan banyak hal Termasuk pandangannya Ternyata banyak hal juga Sukses terus Semoga lanjar terus Terima kasih Amin Semua hal yang ingin dicapai Di depannya Semoga Salam buat Ibu Rita Saya gak kenal sebenernya Tapi yaudah gak apa-apa Oke Semoga Tetap sehat Gak ada cedera-cedera lagi Amin Buat semuanya Podcast hari ini Bisa didengerin di Spotify Juga bisa di Youtube Di Main Basket Plus Jangan lupa subscribe Dan komen-komen lagi Pert müssenстранak Dan Sama Juga Sama ati Tau